Hai selamat datang teman-teman kali ini tutorialnya adalah bagaimana cara membuat screenshot panjang di HP Samsung screenshot panjang ini misalnya kalau kita pengen melihat seperti ini membuat screenshot YouTube ini panjang seperti ini jadi bukan cuma satu layar aja caranya mudah sekali ini yang pertama kita masuk ke setting kemudian di setting ada aksesibilitas atau accessibility kalau di sini kemudian interaksi dan kecekatan ya interaction dan dexterity kalau di sini yang masih menengah bahasa Inggris ini assistant menu kita aktifkan biru kemudian kita buka di sini ada ada opsi untuk asisten menu di sini pilihan asisten menunya kita buka kemudian kita ada gambar apa namanya screenshot screenshot layar seperti ini kita tambahkan kalau di atas ini ada menu-menu lainnya teman-teman turunkan dulu misalnya seperti ini yang seperti ini ada di atas teman-teman turunkan terlebih terlebih dahulu supaya apa namanya untuk mencoba ini satu kali ini biar ini screenshotnya gampang di lihat seperti itu kembali kemudian kita akan melihat ini ikon seperti ini kita gerakan bisa kita tetap kemudian kita gerakan seperti ini ya teman-teman Nah kalau kita sudah lihat seperti ini kita coba kita buka misalnya YouTube tadi yang pingin kita yang bisa membuat screenshot screenshot panjang seperti ini Oke caranya adalah biasa aja kita tap di sini kemudian ada screenshotnya kita Oh ini transparasinya terlalu banyak Oke sebentar ya sebalik lagi kemari ke aksesibilitas ke interaction dexterity sini menu nah ini transparasinya kita turunkan jangan terlalu transparan gitu Nah sekarang sekarang ini kelihatan nah lebih kelihatan kan warnanya hitam transparasinya tadi terlalu banyak ini YouTube nah YouTube kemudian YouTube ini kita screenshot seperti ini nah dia akan screenshot dan dibawah nanti akan ada keluar seperti ini kita ada panah bawah ini klik ini ada panah karena bawah klik lagi ada panah bawah klik lagi ada panah bawah klik lagi ada panah bawah klik lagi ini terserah sampai habis ya bisa sampai habis atau lebih banyak lagi begitu teman-teman dan kita kalau sudah ya sudah klik kemudian kita akan lihat di apa namanya di men di file kita di sini di my file misalnya di image di sini screenshot nah di screenshot sini ini ada kita buka pakai ini Hai nah mini screenshotnya panjang sekalian teman-teman dari atas yang gambar kereta McKenzie dauk 6 ini sampai ini gambar mobil sampai ini daftar produk nggak laku dan sebagainya daftar produk mobil nggak laku dan sebagainya Coba kita cek YouTube-nya seperti ini ya itu tadi screenshotnya bisa teman-teman panjangin sampai ke bawah sampai mentok kalau teman-teman memerlukannya demikianlah cara untuk membuat screenshot panjang di HP Samsung semoga bermanfaat salam sehat dan sukses luar biasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh